Presiden membuka konferensi Asia Afrika 2015 tepat pukul 9.30 pagi tadi. Ada beberapa agenda penting yang menjadi pokok bahasan dalam rangkaian peningatan 60 tahun konferensi Asia Afrika, diantaranya keamanan maritim dan upaya mengakhiri konflik domestik dan internasional, termasuk penyelesaian konflik Palestina. Pada 100 lebih delegasi yang datang ke tanah air, Presiden Joko Widodo juga menyerukan perang terhadap radikalisme, terorisme, dan peredaran narkoba. Mumtazah dan Andhita Pradana melaporkan, selain pemimpin berbagai negara, belasan organisasi internasional, dan 15 negara pemantau juga turut hadir. Beberapa pemimpin negara yang sudah terlihat diantaranya, Raja Abdullah dari Riordania, Sultan Hasanah Bolkiah dari Brunei Darussalam, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, dan Presiden China Shin Jinping.